Sampai-sampai dalam riwayat Abu Daud, nomor hadis 2140, itu Nabi SAW pernah menyampaikan, jika aku diperbolehkan oleh Allah, memerintahkan untuk bersujud diantara manusia sebagai penghormatan, bukan ibadah, kepada manusia lainnya, maka aku akan perintahkan seorang istri untuk sujud kepada suaminya. Coba kita pahami sebentar. Ini ada dua kasus di sini. Pertama, kasus istitaat pada suami. Saya mulai dari yang pertama dulu. Ibu, 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 para isteri, bertakwalah kepada Allah SWT. Seperti suami pun dituntut bertakwa kepada Allah dengan menjaga pasangannya masing-masing dan memuliakan keduanya dengan niat ibadah kepada Allah SWT. Buka Al-Quran surah keempat An-Nisa dengan namanya perempuan-perempuan, ayat 34, paling kiri sebelah atas di Musab. Saya langsung ke pertengahan ayatnya, atau saya bacakan dari awal supaya tidak timpang maknanya. Sekarang fokus untuk perempuan. Kata Allah, saya langsung ke bagian perempuan untuk terjemahannya. Ciri istri yang salihah itu, utamanya ada dua. Satuqanitatun, taat kepada Allah SWT dengan cara menaati suaminya pada yang baik-baik. Jadi kalau suami meminta kepada yang baik-baik, itu istri wajib taat. Sepanjang kebaikan itu dibenarkan oleh Allah. Sepanjang kebaikan itu dibenarkan oleh Allah. Misal, mama, sayang, pakai jilbab ya, siapa? Mama, sayang, malam tahajud ya, insyaAllah. Mama, ketaklim ya, insyaAllah. Walaupun papa ke kantor, mama berangkat saja ikut tahsin, insyaAllah. Itu kalau perempuan bisa seperti itu, akan ada satu ganjaran yang sangat luar biasa, bahkan sulit didapatkan oleh laki-laki. Hadithnya ditebutkan dalam hadith At-Tirmidhi. Itu indah sekali pemberian Allahnya. Nah, apa yang disebutkan dalam hadith ini, itu yang nanti kita bacakan setelah menunaikan sholat isya' berjamah. Pertanyaan tadi yang disampaikan terakhir sebelum kita menunaikan sholat isya' Bahwa ada dua persoalan status tentang perempuan, istri yang menaati suami. Kemudian yang kedua tentang hukum sholat berjamah bagi perempuan khususnya di masjid. Seperti pertanyaan yang telah disampaikan. Yang pertama tadi telah kita uraikan dalam Al-Quran surah keempat An-Nisa ayat 34. Bahwa ciri perempuan, istri yang salihah, diantaranya punya sifat qanitat, taat kepada Allah. Ya, dengan cara menaati suami pada hal yang dipandang baik oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka jika ini terjadi, disebutkan kemudian dalam hadith, hadith sahih. Disebutkan oleh Imam Ahmad dalam kitabnya bagian pertama halaman 191. Juga dalam sahih Ibn Hibban. Ibn Hibban, nomor hadith 1296. Yang disampaikan kemudian, Iza salatil mar'atu salataha. Ya, iza salatil mar'atu salataha. Diriwayat lain, Iza salatil mar'atu khamsaha. Wasamat samaha. Wahafizat farjaha. Wa ata'at zawjaha. Ina lahya yawmal qiyamati. Diriwayat lain tanpa yawmal qiyamah. Ila lahya udhukulil jannata min haithu syi'ti. Diriwayat lain, udhukulil jannata haithu syi'ti. Baik. Jika ada seorang istri, seorang perempuan, kemudian mengerjakan empat hal dalam hidupnya. Yang pertama, dia menunaikan salat fardu saja, yang lima. Tidak pernah salat sunnah selama hidupnya. Fardu, 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 lima waktu. Ya, rumusnya 24, 4, 3, 4, 2 subuh, 4 buhur, 4 asar, 3 maghrib, 4 isya. 17 rakaat. Kemudian, dia hanya menunaikan puasa Ramadan saja selama hidupnya. Dari balik sampai dengan menikah, sampai wafat, Ramadan, 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 Ramadan. Tidak pernah puasa sunnah. Senin tidak, Kamis tidak. Ayamul bidh tidak, puasa Daud juga tidak. Tapi kemudian, dia menjaga kehormatan dirinya. Tidak selingkuh, jaga diri, jaga kehormatan rumah tangga. Kemudian, ini yang istimewa. Dia menaati suaminya. Taat pada suaminya. Pada segala hal yang baik-baik. Yang tadi saya sampaikan. Diminta berjilbab, jilbab. Minta ta'lim, ta'lim. Minta baca Quran, Quran. Minta belajar, dia belajar. Nah, jika ada yang seperti ini, walaupun cukup fardu, salatnya saja. Puasanya wajib saja. Tapi dia menjaga kehormatan dirinya. Kemudian dia taat pada suaminya, kepada yang baik-baik. Maka di hari kiamat nanti dalam hisab, Allah langsung menyampaikan kepadanya. Kamu dah cepat masuk surga saja, dari pintu mana saja yang kamu inginkan. Cepat masuk surga, dari pintu mana saja yang kamu inginkan. Itu di antara ganjarannya. Maka, kalimat ini menunjukkan, kata para ulama, betapa agungnya kemudian, ketaatan kepada Allah, melalui taat pada suami itu. Sampai-sampai dalam riwayat Abu Daud, nomor hadis 2140, itu Nabi SAW pernah menyampaikan, jika aku diperbolehkan oleh Allah, jika aku diperbolehkan oleh Allah, memerintahkan untuk bersujud di antara manusia sebagai penghormatan, bukan ibadah, kepada manusia lainnya, maka aku akan perintahkan seorang istri untuk sujud kepada suaminya. Penghormatan. Ingat, sujud penghormatan, bukan penghambaan. Kenapa demikian? Ini pentingnya seorang suami bagi laki-laki. Nanti edisi lain, kita bahas kalau ada pertanyaan tentang pentingnya istri bagi suami, kita bahas juga. Karena pertanyaannya terkait dengan suami, bapak ibu sekalian, khususnya para akhwat, para istri, para ibu, bertakwalah kepada Allah. Suami itu tugasnya berat. Berat sekali. Karena dia setelah akad diucapkan, disebut dengan perjanjian yang tidak mudah, itu langsung menanggung tugas dua orang tua istri sekaligus. Langsung ditanggung itu. Coba anda bayangkan, bapak perempuan ini biasa memberikan nafkah, merawatnya, melindunginya. Melindungi, ada sesuatu yang mengganggu, lindungi. Kurang sesuatu, penuhi kebutuhan. Kurang apapun, penuhi, penuhi, penuhi. Disayang. Dari mulai bangun sampai tidur, ditungguin, dirawat, rawat, dirawat, dirawat, ketika akan diucapkan, ini berpindah kemudian kepada suami. Semua makna ini disebut dengan kawam namanya. Kawam, bentuk sifat mubalaga, atau superlatif dari kata kawamun. Anda bayangkan, kawamun itu tegak, berdiri sempurna. Kalau kesempurnaan itu dijaga supaya tidak bengkok, jaga, tegak. Itu namanya kawam. Gimana supaya tugas Bapak tadi dijaga sempurna supaya tidak turun? Perhatian jaga, perhatian jaga. Makanya seringkali saya sampaikan, termasuk saya mencoba mempraktikan, kita sering mendoakan. Ya, pada istri itu juga hati-hati. Kalau Anda mau marah berkata-kata kasar, ingatlah dia anak perempuan dari seorang ayah. Dia adik perempuan dari seorang kakak. Kakak perempuan dari seorang adik. Dia ibu dari anak-anaknya. Kalau adik antum yang perempuan dibegitukan, bagaimana perasaan dia? Kalau ibu antum dimaki oleh antum sendiri, bagaimana perasaan ibu antum? Jadi kalau antum mau maki-makisi, tolong ingat-ingat dulu, dia perempuan. Ibu antum pun perempuan. Bayangkan antum memaki perempuan. Rasakan dulu seperti itu. Dan antum harus ingat, dia dititipkan oleh Bapaknya kepada antum. Mudah bagi Allah memilih laki-laki lain. Tapi yang dipilih Anda. Yang dipilih Anda gitu. Bukan pria lain. Kenapa? Karena yakin dengan Anda, dia bisa melindungi Anda. Dia bisa Anda sayangi. Dan Anda bisa mengambil tanggung jawab ayah perempuan tadi yang dimaksudkan. Jadi ibu juga bertakwa. Jangan senyum-senyum. Takwa kepada Allah. Karena tugas laki-laki itu tidak mudah. Akan ditanya di hari akhirat nanti. Ya makanya kalau kata Nabi, ada manusia yang diperbolehkan sujud, kalau enggak saya perintahkan seorang isi sujud pada suami. Saking beratnya itu suami. Mengambil tugas itu. Sama dengan tugas ibunya dulu. Menyayangi. Dulu kan begitu. Ibu kan kalau ada curhat, lu datang ke ibunya. Cerita mama, si Fulan kok sekarang perhatiannya kepada aku tinggi sekali. Ya saat aku kuliah, bukan perhatikan guru, perhatikan aku. Ketika aku tanya, kenapa sih kamu perhatikan aku terus? Itu kerudung kamu warnanya lucu. Bilangnya kerudung, padahal lihatnya orangnya. Lihat, lihat, lihat. Sampai dia berkata, aku menyayangimu. Terus aku katakan kepadanya, gombal. Kalau kamu sayang, tuliskan nama aku di buku nikah kita. Tuliskan nama aku di buku nikah kita. Besoknya datang ke rumah melamar. Berani-beraninya gitu kan. Begitu datang, mengambil tugas ibunya. Kan curhatnya kepada suami. Cerita pada suami. Bahkan suami pulang kantor, langsung curhat. Ada yang belum pulang, ditelepon curhat juga. Anda bayangkan. Belum beres tugas, lagi capek-capeknya gitu kan. Ngerjain. Papa. Papa di ujung telpon sana curhat. Dengerin. Itu kan gak mudah. Nah, maka dari itu, bertakwalah kepada Allah SWT untuk punya sifat saling menjaga. Memang tidak mudah. Ustadz juga sama. Sama aja. Apa dikira jadi ustadz bebas dari seperti itu? Tidak. Makanya jarang ada ustadz ceramah bawa istrinya. Sangat jarang sekali. Ini live ya? Nanti di rumah insya Allah. Nah, belas ya? Paham. Nah, jadi dari situ, kita menjaga di sini. Jaga. Jangan sampai tugas istri. Kemudian, mohon maaf bertentangan dengan suami. Suami pun berlebihan kepada saya. Ada keseimbangan. Nanti kalau ada pertanyaan khusus, saya jawab juga bagaimana perempuan kemudian dimuliakan oleh suaminya. Nah, terkait dengan salat berjamaah ini, maka sebelum masuk ke sana, saya sampaikan, jika ada perintah-perintah suami yang tidak bertentangan dengan hukum Allah, tak hati. Surga, bu. Ibu cari surga sampai keluar rumah. Allah kirimkan ke dalam rumah. Kenapa nyari keluar? Kenapa nyari keluar? Seorang ibu itu surganya banyak di rumah. Merawat anaknya, menyiapkan kebaikan-kebaikannya. Bu, ya. Ini saya kasih pesan, nih. Ini di hadis muslim, nih. Datang perempuan ansur kepada Nabi SAW. Kemudian mengadu. Ya, Rasulullah. Enaknya jadi laki-laki. Enaknya jadi laki-laki. Surat berjamaah bisa kapan saja. Haji bisa tanpa muhrim. Ya, tanpa mahrum. Kemudian juga bisa berjihad. Kata Nabi, katakan pada teman-temanmu di sana. Katakan pada teman-temanmu di sana. Kaget perempuan ini. Ketahuan oleh Nabi. Rupanya perempuan ini diskusi dengan teman-temannya. Membahas tentang laki-laki. Ditunjuklah orang ini sebagai perwakilan kepada Nabi. Cuma kamu perwakilan, nih. Juru bicara kita. Sampaikan pada Nabi. Kata Nabi, sampaikan pada teman-temanmu di sana. Apa yang dilakukan laki-laki di luar rumah, maksudnya para suami, jika istrinya rilba dan membantu menyiapkannya bima makna, maka dia mendapatkan pahala yang sama Kenapa bayangkan? Suami umrah. Uang hanya cukup untuk satu orang. Dipilih suami berangkat. Istri rilba disiapkan perbakalannya. Pak, doakan kita di sana ya. Supaya keluarga bisa berangkat. Ini perlengkapan bapak semuanya. Berangkat sempurna. Anda rilba di rumah. Begitu Anda siapkan, jaga rumah tangga, jaga anak-anak, itu suami berhasil. Umrahnya diterima oleh Allah. Maka istri pun mendapatkan pahala yang sama tanpa dikurangi sedikit. Kurang apa lagi coba? Ibu pilih mana? Kerja belum dapat gaji? Atau enggak kerja dapat gaji? Paham ya? Nah, sekarang maksud saya, kalau ada ketaatan-ketaatan yang baik menurut Allah, maka segera kerjakan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.